Intro Halo Traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program VBIS Focus Pada VBIS Focus kali ini kita akan membahas sebuah situasi yang baru-baru ini terjadi di Hong Kong Sebuah situasi yang cukup menegangkan dan juga cukup mendebarkan terjadi di Hong Kong pada tanggal 17 Agustus yang lalu Dimana pada saat itu bangsa Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaannya Ternyata di Hong Kong terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan untuk memprotes aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 1 Juli sebelumnya Kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sebenarnya kronologi dari balas-balasan aksi demo yang terjadi di Hong Kong ini Lalu protes yang dilakukan oleh pihak pro-demokrasi ini Ini ternyata mendapatkan sebuah reaksi dari pihak yang mencintai atau mendukung pemerintah Tiongkok Lalu bagaimana sebenarnya kinerja bursa saham Hong Kong menanggapi kondisi ini? Kita lihat bahwa bursa saham Hong Kong tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi dari Occupy Central Dan juga aksi balasan terhadap Occupy Central tersebut Dimana pada saat ini indeks Hang Seng tersebut makin melejit kencang dan mencapai level paling tinggi dalam lebih dari 6 tahun belakangan Atau tertinggi sejak bulan Mei tahun 2008 yang lalu Salah satu alasan dari positifnya bursa saham Hong Kong ini adalah harapan para pelaku pasar bahwa pemerintah dan bank sentral Tiongkok akan melanjutkan program stimulus moneter dan juga fiskalnya Oke selanjutnya kita akan menghubungi editor-in-chief dari Vibis Media yaitu Bapak Chris Tanto Nugroho Dan kita akan mengupas lebih lanjut bagaimana pendapat beliau mengenai kondisi yang terjadi di Hong Kong Pak Chris bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai gagalnya kegiatan Occupy Central yang justru malah ditentang oleh masyarakat Hong Kong sendiri? Ya Occupy Central di Hong Kong ini sebenarnya adalah semangatnya seperti Okwe Wall Street Dimana mereka memprotes bahwa pembagian kue pesejahteraan nasional itu sangat dikuasai oleh segelintir saja masyarakat yang khususnya adalah pemodal besar Sehingga mereka melakukan demo Tetapi masyarakat Hong Kong kelihatannya melihat bahwa demo ini justru merugikan ekonomi Hong Kong Sehingga mereka melakukan protes balasan yang lebih besar lagi Kita lihat disini bahwa masyarakat Hong Kong tidak semajemuk masyarakat Amerika Serikat Sehingga apa yang dilakukan di Amerika dan dianggap cukup berpengaruh justru itu gagal di Hong Kong Dan ini kelihatannya yang terjadi di demo Occupy Central Hong Kong ini Baik sekarang untuk pengaruhnya di bursa saham sendiri kita lihat tampaknya Hang Seng melesat-melesat saja Tidak ada masalah Bagaimana Bapak melihat kondisi hal ini? Ya pengaruh demo ini di bursa Hong Kong sendiri tidak terlalu besar Dimana sebenarnya indeks di Hang Seng mencapai indeks level tertinggi selama 6 tahun terakhir ini Dan kelihatannya bursa Hong Kong cukup punya imunitas terhadap isu-isu politik Yang kita harapkan adalah bahwa demo ini tetap damai sehingga tidak terjadi chaos Tentunya kalau chaos maka akan mempengaruhi bursa ini dan bursa Asia akan terpengaruh juga Oke terima kasih Pak Kris atas masukan dan insightnya yang sangat mendalam tentang kejadian yang terjadi di Hong Kong tersebut Oke traders demikian adalah tanggapan dari Bapak Kris Tanto Nugroho Dan ini adalah akhir dari Fibis Fokus edisi kali ini Semoga bermanfaat Tetap semangat investasi Dan salam Fibis Terima kasih